Halo para insomnias, gimana kabarnya? Kalian tahu tentang barang-barang seperti ini? Ya, ini adalah keramik Maroko. Dan tentu saja, sudah bisa dipastikan betapa mahalnya segala hal, furniture merumit yang berbau dari Maroko. Pertama, penduduk lokal Maroko memproduksi beberapa keramik yang paling dicari di dunia. Dan keramik-keramik tersebut disebut dengan ubin mozaik. Pola rumit yang terbuat dari kepingan pecahan keramik ini telah lama menjadi fitur ikonik arsitektur Maroko. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, keahlian mereka telah menarik para desainer di seluruh dunia. Untuk bekerjasama dan menciptakan keindahan yang sama. Pembuatan ubin cantik ini dengan pola rumit terbuat dari campuran sederhana dari tanah liat dan air. Tetapi kecantikan desain dari pola rumit tertentu, tentu saja dikerjakan secara serius dan tidak sesederhana bahan utamanya. Para desainer ubin dengan telaten memahat dan mengubah potongan ubin menjadi karya seni yang sangat kompleks dan menakjukan. Ubin populer Maroko dihargai paling tidak murah. Dengan ukuran satu kaki persegi saja dapat berharga 50 dolar. Sementara ubin keramik biasa mungkin hanya sekitar 15 sen saja. Karya seni ini bergantung pada pola rumit dan terampil yang dirancang oleh pengeracin sehingga menciptakan. Setiap ubin bernilai jual yang sangat mahal. Seperti yang dilakukan oleh Ahmed Al Maghari, yaitu pengeracin ubin Maroko Senior. Ahmed telah membuat ubin Maroko selama 54 tahun. Jadi setiap karya ciptaan Ahmed sudah bisa menjadi jaminan kecantikan ubin tercipta. Tetapi sebelum pengeracin dapat membuat ubin dengan karya secantik itu, mereka harus terlebih dahulu membentuknya yang berasal dari tanah liat. Tanah liat berkualitas bagus menjadi bahan pokok utama pembuatan ubin dan hanya di Maroko. Bahan itu tersedia dengan kualitas yang tinggi. Tanah liat dari Maroko diakini lebih tahan lama daripada beberapa tanah liat yang ditemukan di tempat lain. Dan tanah ini dianggap mampu menahan suhu yang sangat tinggi. Proses pembuatan ubin sangat sederhana, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Yaitu batu yang awalnya keras, kemudian dihancurkan. Proses selanjutnya bahan ubin dimasukkan ke dalam lubang di tanah yang disebut Zulfa. Mereka mengisi Zulfa dengan air lalu diaduk seperti campuran semen pada beton dan mendiamkannya untuk beberapa waktu. Setelah batu melunak selama satu hari, para pengerajin mengolah lagi tanah liat tersebut untuk proses pelembutan. Sedangkan pengerajin yang lain memiliki tugas untuk membentuk tanah liat menjadi bentuk yang presisi. Dengan menempatkan tanah liat ke dalam cetakan kemudian menghaluskannya dengan satu tangan, sehingga permukannya menjadi rata. Untuk setiap 10 kg tanah liat, pengerajin dapat membuat lebih dari 10 kaki persegi atau sekitar 1 meter ubin. Dan setelah mencetak ratusan ubin, mereka membiarkan tanah liat mengering di bawah matahari. Tahap selanjutnya sangat penting, yaitu untuk memastikan ubin akan tetap utuh dan tanpa rongga udara di dalamnya. Para pengerajin membukul tanah liat berulang kali untuk menghilangkan gelembung udara. Karena jika udara tidak dihilangkan, maka ubin dapat pecah ketika seseorang pengrajin kemudian mencoba untuk memahatnya nanti. Setelah setiap bagian benar-benar persegi, ubin dikeringkan lagi di bawah matahari dan sampai akhirnya tanah liat siap digunakan secara sempurna. Pada tahap ini menjadi sangat penting, karena ternyata hanya satu orang saja yang dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pengrajin melapisi ubin dengan pewarna dan melakukannya hingga beberapa tahap. Untuk memastikan warna tidak pudar dan menempel sempurna, maka ubin harus dipanggang secara terhubung, tapi tidak menyentuh satu dengan yang lain. Setelah pengeringan dan pewarnaan selesai, maka pengerjaan pembuatan ubin maroko yang sesungguhnya baru akan dimulai. Yaitu beralih ke pemotongan ubin, tiap tahap di mana pengrajin menciptakan bentuk-bentuk kecil yang nantinya akan mereka ukir. Yaitu dengan cara memahat ubin satu per satu. Pengrajin ini membutuhkan konsentrasi total. Pengrajin harus mengukir setiap bagian sebersih mungkin. Jika tidak, hasil karya yang sudah didesain mungkin bisa tidak sesuai dengan desain ukiran yang ingin dibuat. Seberapa baik dan efisien hal ini dilakukan tergantung pada keahlian dari tukang dan alat yang dikenal sebagai mangkas. Mangkas sendiri adalah kombinasi dari palu dan juga kapak, karena mereka dipahat dengan tangan. Oleh karena itu, tidak ada ubin maroko yang akan terlihat persis satu sama lain. Baik dari warna, bentuk, dan juga teksturnya. Para desainer pertama-tama membuat desain di komputer. Kemudian menggunakan cetakan kertas sebagai panduan untuk merakit ke desain. Akhir di lantai. Pengrajin menyisipkan setiap ubin individu dengan tangan seperti potongan puzzle. Dan memastikan setiap ubin pas dengan desain. Dan setelah sekitar 15 hari merakit potongan-potongan ubin tadi, maka desain ubin maroko yang begitu cantik terlahir. Oleh karena kerumitan pembuatan yang membutuhkan waktu yang begitu lama, maka harga ubin mozaik ini menjadi sangat mahal. Dengan alasan, penjumlahan dari beberapa faktor termasuk jumlah keping dan bentuknya. Rata-rata normal 36 keping bentuknya sangat persegi. Sehingga harganya sangat terjangkak. Seperti jika kita menginginkan bentuk yang lain dengan desain yang berbentuk bintang dan salib, ada 36 buah maka harganya bisa menjadi 4 kali lipat dari harga yang lain. Dengan melihat pembuatan dan pengukiran yang sangat rumit ini dan membutuhkan waktu, maka terasa adil jika potongan ubin yang lebih kecil namun tidak sederhana. Dengan memahat menggunakan tangan, maka semakin kecil ubin, maka harganya semakin mahal. Jadi jika Anda memiliki satu yang harganya 10 per kaki persegi, yang lain mungkin berharga 10 kaki per 100 per kaki persegi. Harga ubin bisa naik lebih jauh untuk desain yang lebih kompleks. Karena desain ubin ini memiliki jalenan-jalenan secara otomatis, mereka menggandakan harga. Bahkan desain tembok dan ubin istana kerajaan sekalipun, pada masanya juga menggunakan ubin Maroko. Bangunan interior mereka menjadi identik dengan desain Maroko. Di istana akan ditemukan ukiran-ukiran keramik Maroko yang menutupi lantai, dinding, dan air pancur, dan juga di ruangan lainnya. Saat kita berbicara tentang Maroko dan arsitektur Maroko, maka hal pertama yang datang yang perlu diingat, pasti keramik unik dan potongan pasalnya. Keunikan keramik Maroko ini memiliki banyak permintaan di Amerika Serikat, terutama dalam beberapa tahun. Setiap desainer terkenal dengan karya unik dan gaya mereka sendiri-sendiri. Bahkan, desainer lain menciptakan karya dari ubin Maroko bukan hanya dengan motif mozaik. Tetapi mereka menciptakan karya lain seperti peksplas monokromatik yaitu menggunakan hanya satu warna saja dengan beda resolusi. Sehingga ubin tampak seperti ombre. Keberagaman yang cantik inilah yang menjadikan ubin Maroko menjadi semakin populer di luar negeri. Dan sekarang, pekerjaan rumah untuk para pengeracin senior Maroko adalah menumbuhkan minat untuk melestarikan karya seni ubin Maroko kepada anak muda lokal setempat. Karena tidak dipungkiri, pembuatan ubin yang rumit ini membutuhkan waktu yang begitu lama, serta kesabaran tingkat tinggi. Hal ini menjadikan para generasi muda tidak tertarik dengan bisnis tersebut. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan dunia lainnya.